Misteri kematian Surgi, remaja 17 tahun asal Situ Bodo masih menyelesaikan duka tersendiri bagi keluarga korban, terutama ayah kandungnya. Sampai saat ini, pihak keluarga masih tidak puas atas peristiwa yang menimpa korban. Hal itu karena ada beberapa kejagalan saat korban meninggal dunia. Di tempat inilah korban bernama Surgi Mukti. Remaja berusia 17 tahun yang ditemukan meninggal dengan cara kondisi gantung diri di kamar mandi rumahnya, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Manggaran, Situ Bodo, Jawa Timur. Suadam selaku orang tua korban mengaku kaget, mendengar kabar bahwa anak kandungnya telah meninggal dunia saat dijemput salah satu tetangganya. Sampai di rumahnya, ia melihat bahwa anak kandungnya tersebut dalam proses siap dimandikan. Suadam yang sampai saat ini belum mengetahui penyebab pastinya meninggalnya korban, berharap mendapat kejelasan atas terjadinya peristiwa tersebut. Untuk itu, ia ingin dilakukan otopsi pada tubuh jenazah. Hal itu tak lain, adanya kejanggalan dalam kematian korban, mulai dari adanya bekas luka lebam, termasuk korban yang tidak mempunyai riwayat penyakit serius. Kecamatan Manggaran, Situ Bodo, Jawa Timur Sementara itu, Taufik selaku kuasa hukum dari Bapak Kandung Korban menjelaskan kedatangannya ke Polsek Manggaran untuk melakukan pelaporan atas lukaan ketidakwajaran terhadap surgimukti. Ia menyebut, meski sebelumnya orang tua korban telah membuat pernyataan, dirinya menilai bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut Suhadam dilakukan dalam kondisi yang tidak sadar. Dari Situ Bodo, Jawa Timur, Kairul Rahman, Nasional TV, melaporkan.